Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Timo Busman sudah kembali pulang dari Provinsi Riau terkait monitoring pelaksanaan layanan publik tetap wala perkelapa salitan. Ada beberapa persoalan layanan publik di sana seperti persoalan perizinan kawasannya. Oke, ada dokumen perizinannya? Ada ya? Ada di dalam ya? Ham, Mas, Bu, tolong cek izinnya. Kamu Ham ya? Bagaimana? Di lapangan ya? Bunggok, silakan. Ada isu kapal batas di sana bahwa banyak petani sawit yang sudah mendapatkan sertifikat namun berada di kawasan perhutanan. Ini kan sudah ada dokumen S.A.M-nya, Bapak. Nah, misal ternyata di areal yang sudah ada S.A.M-nya, di dalam kawasan hutan pun bisa dikeluarkan dari kawasan hutan karena sudah ada dokumen. Terus juga ada persoalan terkait layanan dalam hal penimbangan. Tidak, ini yang ini belum ini, Pak. Oh, belum di Tera. Maksudnya belum pernah di Tera. Janji saya kemarin saya akan datangkan petugas untuk men Tera. Oke, tanpa biaya. Tanpa biaya. Gratis. Gratis, ya. Besok pagi, Bang. Saya pagi, saya turun ke sini, langsung saya Tera. Oke. Saya lapor hasilnya ke Pak Teka. Oke, oke. Hasil Tera kita. Terus juga ada terkait masalah kepatuhan dalam penetapan harga TBS oleh para pelaku usaha. Terkait tiga persoalan itu, Ombudsman telah menghadirkan semua pihak yang terlibat di dalam semua persoalan itu. Dan, Alhamdulillah, semuanya bergerak pada arah untuk memberikan solusi agar, satu, petani kelapa sawit mendapatkan haknya untuk mendapatkan program PSR, ya. Sehingga dia bisa melakukan replanting. Yang kedua, petani kelapa sawit juga akan mendapatkan layanan timbangan yang akurat, karena semua alat timbang sudah di Tera lagi. Dan yang ketiga, ada titik terang agar semua pelaku usaha dapat mematuhi harga TBS yang telah ditetapkan di Provinsi Riau ini. Dan yang terakhir, terkait dengan isu di biodiesel, maka kami pun juga sudah mendapatkan informasi terkait bagaimana program biodiesel ini harus diterapkan di Indonesia. Sehingga program ini tidak hanya bermanfaat untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar berbasiskan posil, namun juga sekaligus menjadi penyangga baik itu untuk industri budidaya, maupun juga untuk industri pengolahan. Terima kasih. Terima kasih.